Intro Hai, seneng banget bisa join dengan Kreatif INM Jangan lupa tonton sampe abis Like, subscribe, apalagi ya? Selamat menonton Ketemu lagi dengan saya, Anies Walsh Dan di sebelah saya adalah Mira Primati Oke, kita buka ya, karena kita jaga jarak Abis itu swab test juga Lu aman kan? Aman kan? Oke Bertemu lagi di Youtube channel yang sebenarnya ini Bersama saya Anies Walsh di Kreatif INM Kita sekarang bersama dengan temanku, sahabatku Sama-sama kuliah di FSR DITB Kita ingin membahas sedikit mengenai seorang Mira Prihatik Tapi video kali ini kita akan membahas mengenai Segala sesuatu yang berhubungan dengan interior cafe Nah, kita sekarang berada di mana, Mir? Di cafe-nya Mira loh Apa namanya, Mir? Club Ice 3 di 15th Park Kemang, Jalan Kemang Raya Oh, tuh kan Cuma ini ya Tuh, tuh kan Gapak, tapi kita lihat bagaimana ruangannya Begitu kerennya, simple, tapi cozy Ini kelebihan dari itu ya, mir Gak lebih cantik ya, Mir? Sekarang kita akan sharing kepada sekolahnya Di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia If you understand our language Indonesian Kita mau sharing kenapa sih Mirah bikin cafe Dan cerita sedikit tentang desain kafenya yang menarik ini Shandongi, kenapa bikin cafe? Kenapa bikin cafe ini? Padahal gue interior desainer Jadi, gue mau pindah kantor ke daerah Kemang Ya kan? Daerah Kemang, tempatnya itu kan rata-rata dua tingkat Ya kan? Nah, terus gue mikir, siapa yang gue gede-gede? Udah, gue panggil dong temen-temen gue yang kira-kira bisa gue ajak Yang kira-kira sama-sama seneng gitu kan Udah, udah dapet tempatnya di Kemang Udah, semuanya udah cocok Cuman biasa karena ini beberapa orang Lama kekutusan yang akhirnya gue dapet tempat Di, jadinya ofisnya di Jalan Pendang, teman Tapi udah dapet satu tingkat Jadi gue gak butuh lagi Udah, karena lupa sebenernya Udah, sometime temen gue dateng Ayo, Mir mulai kafenya Wah, gue kan udah ada kantor sebenernya gitu kan Ya udah, tapi langsungnya udah aku baru janji Ya udah, tetep harus dijalani kan Jadi tempat, dapet tempat yang ya lumayan bagus dan menarik gitu Jadilah disini Cafe itu kan banyak banget ya Orang banyak banget buat cafe-cafe cantik Ya kan Nah, sedangkan kita kan baru Jadi gue berpikir Gue dan temen-temen lah ya Gue dan temen-temen berpikir gimana Kita punya cafe yang orang langsung inget Jadi interiornya harus, apa ya, istilahnya make a statement Oke Ya kan Bisa dilihat, dia cozy banget, sederhana, tapi menarik dan ketauan banget bahwa ini dipikirkan dengan matang Ini mejanya nih mahal banget, ya ampun Dan orang pengen foto Dan orang inget gitu Oh itu tuh, oh itu disitu Nah, jadi Akhirnya Akhirnya, ya itu Kita buat sesuatu di dinding Pikirannya kayak gitu Ya terjetuslah moral Moralnya kenapa item putih Kenapa seperti ini Sebenarnya yang bisa masuk ke laku Yang bisa masuk ke laku Oke, black and white ya Black and white gitu Terus kenapa sampai ke tolpon Kenapa ya, supaya dramatis aja ekstrim Menentukan konsep sebuah cafe Pastinya itu tergantung dari target apa yang dijual Dan siapa yang pengen datang di cafe itu Jadi sebenarnya kalau yang mau target market itu sebenarnya kita pengen serame-ramenya Ya kan Cuma tetep ada Ibaratnya deadline-nya Jadi, oh ini pengen tempatnya ini enak untuk nontrong Misalnya seperti cafe yang sekarang kita sedang bahas ini Jadi, disini kenapa konsernya itu lebih keliatan muda Pengen apa namanya itu lebih dynamic Terus tuh bisa Orang-orang bisa datang Entah cowok, entah kerempuan Itu enak untuk datang kesini Kan ada cafe yang Kalau cowok datang Ngerasa gerah Karena ngerasa Aduh ini kafenya cewek banget Ada yang seperti itu Jadi, benar-benar tergantung Market mana Yang mau dituju Dan makanannya Apa yang dijual Seperti itu Furniture Nah Suatu cafe biasanya orang cenderung nongkrong Makanya disini Saya Kelihatan gak sih Disitu ada sofanya Supaya ada sofa Karena memang di cafe itu enak kalau ada sofa Orang asik untuk bekerja Gak bisa untuk menyendiri seperti itu Terus Kenapa ini Saya naruh meja besar gitu Karena sebenarnya Supaya orang ingat Karena kita baru Cafe baru Kalau kita buat sama interiornya Dengan cafe-cafe lain Itu orang lupa Jadi, gimana caranya Supaya orang ingat Masuk cafe langsung Jeng Kayuk gede Mis, lo tau gak sih Ini muralnya tuh gambar apa aja sih, Mis? Emang apaan? Lu gak dong, lo harus tebak dong Itu roti Ya gak? Apa lagi dong? Ais krim Pokoknya ini yang kita jual disini loh Sebutin dong, Mir Ada aiskrim, kopi, pastri Ini signature aiskrim kita Aiskrim sandwich Rasa beri Kalian harus coba disini Nah, ini muralnya itu menggambarkan Apa yang kita jual sebenarnya Sup Halo Dibuka dong Biar kliatkan Ini yang masih apa? Mauli Saya Mbak Ra Hai Hai Saya Kesa Saya Mauli Saya Karim Saya Barisra Kopistri Pokoknya kopi Tempat-tempat santai Minum-minum enak Saya buat jamin pasti enak Tempatnya di 15 Park Fruit Court Jalan Pemang Raya Maafir Tuhan Dicek istatunya Kopi Ice 3 Jakarta Oke Terima kasih Terima kasih Tunggu kedatangannya Bye Sampai jumpa Ditunggu ya Kedatangannya di Kopi Ice 3 Kedatangannya di 3 Game Terima kasih.